Kunci sukses Halifah Umar bin Abdul Aziz dalam pemerintahan Masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz meski hanya 2 tahun setengah bulan, dalam kitab Imam Ibn Jauzi. Sirahwa Manakib Umar bin Abdul Aziz, halaman 94 dalam dinasti Umawiyah terbilang sukses. Pada masanya, keadilan dan keamanan benar-benar tegak. Rasa aman meliputi seantero negeri. Harta begitu melimpah ruah. Bahkan, pada suatu kesempatan, Umar bin Usaid memberi kesaksian tentang Umar bin Abdul Aziz bahwa sebelum beliau wafat, masyarakat sudah dalam kondisi makmur. Begitu sejahteranya, sampai sangat kesulitan mencari orang yang berhak menerima zakat karena Umar telah membuat mereka sejahtera. Az-Zahabi, Syiaru A'lam Al-Nubala, V. 131 Melihat kesuksesan ini, tidak berlebihan jika Sufyan At-Sauroh, tabiin kenamaan sampai menyandingkannya dengan keempat Al-Hulafa Al-Rashidin, As-Suyuti, Tarikh Al-Hulafa, 180 Salah satu kunci sukses Umar bin Abdul Aziz dalam menjalankan roda pemerintahannya, yakni pada tahun 99-101 Hijriyah atau 717-720 Masehi, adalah sinerginya dengan para ulama. Beliau sendiri, dalam catatan sejarah dikenal sebagai Amir, penguasa yang alim, berilmu atau dalam bahasa lain, Umara sekaligus ulama. Dalam catatan sejarah, beliau terhitung sebagai ulama dan fukaha besar sekaligus Umara. Bahkan, seorang ulama bernama Maimun bin Mahran, menyebutnya sebagai Mualim Al-Ulama, Ibnu Jauzi, Ibnu Jauzi, bab ke-35. Untuk mengetahui kedekatan beliau dengan ulama, nasihat Umar berikut bisa dijadikan ukuran, jadilah seorang ulama. Jika tidak bisa, maka jadilah seorang pembelajar. Jika tidak bisa, maka cintailah mereka. Jika tidak bisa, maka jangan murka kepada mereka. Sirah Umar bin Abdul Aziz, halaman 118. Kata-katanya ini bukan sekadar wacana teoritis. Dalam kehidupan nyata, memang ulama benar-benar begitu diperlakukan secara istimewa. Pada masanya, ulama dijamin kesejahteraannya. Sebagai contoh, saat ia mengutus Ibnu Abi Malik dan Harits bin Muhammad ke suatu desa untuk mengajarkan As-Sunnah kepada masyarakat. Keduanya diberi upah. Yazid menerima, sedangkan Harits menolaknya, sembari berkata. Aku tidak akan mengambil upah dari ilmu yang telah Allah ajarkan kepadaku. Hal itu kemudian diberitahukan kepada Umar bin Abdul Aziz, lalu beliau berkomentar. Aku melihat tidak menjadi masalah apa yang dilakukan Yazid. Semoga Allah memperbanyak orang seperti Harits, Ibnu Jauzi, Sirah Umar bin Abdul Aziz, halaman 141. Mengingat begitu banyaknya ulama yang ikut andil dalam tampuk kepemimpinannya. Tidak berlebihan jika Muhammad Solabi dalam buku, Umar bin Abdul Aziz ma'alimu al-Tajdit wa wa al-Ishlah al-Rashid, ala minhaj al-Nubuah menyatakan bahwa pemerintahan yang dinahkodainya layak. Disebut, Daulah, Negara, Ulama. Penilaian ini lahir karena memang Umar melibatkan banyak bersinergi dengan ulama dalam memimpin, dan itu terbukti sukses. Paling tidak ada tiga poin penting, sebagaimana paparan Solabi. Yang menunjukkan bahwa Umar bin Abdul Aziz melibatkan banyak ulama dalam pemerintahannya. Pertama, beliau dikenal sangat dekat dengan ulama. Sebagai contoh, Arak bin Malik al-Ghifari, salah satu ulama yang dekat dengan beliau, dikenal sebagai sosok ulama yang sangat keras dalam mengusut kasus kezaliman keluarga Marwan. Tentu saja, saran-saran dari Arak bin Malik ini sangat diperhitungkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kedua, rajin meminta nasihat mereka. Ulama sekali bersalim bin Abdillah bin Umar bin Hatab, Muhammad bin Ka'ab al-Quradi, Abu Hazim Salmah bin Dinar, Al-Qasim bin Muhaimirah, Hasan al-Basri dan lain sebagainya, adalah di antara ulama yang diminta nasihatnya oleh beliau. Ketiga, melibatkan mereka secara langsung dalam menjalankan pemerintahan. Sebagai contoh, berikut ini adalah beberapa nama ulama yang dilibatkan dalam kepemimpinannya. Mahpetik terbalik Mun bin Mahran diberi mandat memegang urusan pajak Al-Jazirah, Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Hatab sebagai gubernur Kufah, Abu Bakar bin Umar bin Hazim sebagai gubernur Madinah Munawarah, Ismail bin Abi Muhajir sebagai gubernur Afrika, Adi bin Adi Al-Kindi sebagai gubernur Al-Jazirah, Al-Furatiyah. Armenia dan Azerbaijan, Ubadah bin Nasi bin Wabishya Ha'al-Abdi sebagai wali raka, Wahab bin Munabih sebagai penanggung jawab Baitul Mal-Diaman, Al-Solih bin Jubair Al-Sudai sebagai penanggung jawab pajak untuk Umar. Dari ketiga poin tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu kunci sukses Umar bin Abdul Aziz ialah kebersamaannya dengan ulama dalam mengatur urusan pemerintahannya. Sangat beralasan jika Imam Hasan Al-Basri, ketika halifah yang dikenal adil ini wafat, beliau benar-benar kehilangan. Telah meninggal manusia terbaik, inilah keberkahan jika orang yang soleh dan berilmu diangkat menjadi pemimpin. Karena kepemimpinan dalam pemerintahan bagi Muslim bukanlah tujuan hidupnya. Justru menjadi pemimpin adalah sebuah amanah yang berat yang akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Bagaimana dengan zaman kita sekarang? Terima kasih telah menonton!